Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Joe di El Jawahir channel youtube. Nah, udah lama sekali nih teman-teman, saya tidak share tentang drone SCRC F11 Pro 4K ya. Nah, kali ini saya akan share ke teman-teman semua tentang aplikasi SCRC Free Rusia ya, dari Rusia Nah, dimana aplikasi ini bisa kita manfaatkan untuk take videographer atau footage drone dengan adanya beberapa fitur yang dimiliki oleh SCRC Free ini ya. Nah, untuk fiturnya diantaranya adalah adanya grid, kemudian adanya panorama, dan adanya mode time-slap ya. Nah, kita akan mencoba fitur-fitur yang ada di aplikasi SCRC Free Rusia ini ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. baik sahabat blood drone dimanapun berada. Jadi, ini adalah tampilan awal dari aplikasi SCRC Free Rusia. Nah, sahabat bisa lihat untuk kontaknya ya, telegramnya, kemudian kontak, email ya, kemudian YouTube-nya ya, SCRC Free ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya ya. Nah, kali ini kita langsung saja masuk ke aplikasi untuk drone kita ya. Oke, jadi tampilan awalnya seperti ini ya. Seperti biasa, kita bisa mencoba ya. bisa lihat di sini. Pada bagian take off ya. Kemudian pada bagian landing. Nah, kemudian di menu ini ada GPS follow, teammate follow, router rules, dan lain sebagainya ya. Seperti biasa. Nah, yang membedakan adalah pada menu grid. Kita langsung saja klik titik 3 paling kanan atas ini ya. Nah, kemudian kita pilih titik 3 di paling kanan atas lagi. Nah, disini kita bisa atur grid-nya. Jadi, jika kita back, nah disini akan muncul grid ya. Fungsi grid disini adalah untuk memposisikan objek ataupun apa yang kita take atau rekam berada di tengah-tengah pada kamera kita. Kamera drone SJRC. Kemudian adanya fitur panorama dan time-slap ya. Kita bisa klik garis 3. Nah, kemudian kita bisa lihat ada menu foto, video, time-slap, dan panorama. Nah, kita akan coba dulu pada mode panorama. Oke, jadi mode panorama ini adalah mode di mana drone akan memutar ya. Jadi, akan mengambil foto dalam posisi memutar. Kemudian langsung saja, sahabat belakang drone, tekan pada remote yang ini. Dan seperti apa yang saya bilang, drone akan memutar untuk mengambil gambar panorama. Dan ini dia hasilnya. Kemudian kita akan mencoba mode time-slap ya. Jadi, kita perlu menekan menu ini. Dan kita klik pada mode time-slap. Nah, disini kita bisa atur untuk kecepatan time-slap-nya. Dan kemudian kita langsung saja menekan tombol pada remote yang ini. Oke, kita tekan. Nah, ini adalah proses di mana drone mengambil footage time-slap ya. Jadi, ini dia hasilnya. Baik, sahabat belakang drone dimana pun berada. Lupa untuk saya sampaikan ya. Di aplikasi SJRC Free ini, ada pada bagian parameter ya, bagian flick distance kita bisa lihat. Menyesuaikan dengan jarak kejauhan dari remote drone kita. Nah, kemudian untuk flag altitude, kita bisa lihat di situ. Kita bisa mengaturnya lebih dari 120 atau sampai 500 meter ya untuk ketinggian. Saya mengimbau ya untuk sahabat pilot drone, kita wajib men-settingnya ke 120. Kenapa? Karena di Indonesia, regulasi penerbangan pesawat nir awak ataupun drone, batas maksimal adalah 120 meter untuk ketinggiannya. Jadi, sahabat pilot drone wajib men-settingnya ke 120. Nah, karena kita berada di Indonesia. Kita wajib mentaati aturan dari pemerintah. Jadi, di aplikasi SJRC Free Rusion ini, sudah saya bandingkan ya. Jadi, hasil VUTEK video yang dihasilkan oleh SJRC Free Rusion ini, antara VUTEK yang tersimpan di HP dan yang di SD Card ya, yang di drone kita, itu beda ya teman-teman. Jadi, kita bisa lihat di sini untuk panorama ya. Yang tersimpan di HP, kita bisa lihat. Untuk panorama, nah, dia memanjang ya. Benar-benar merupa panorama. Nah, bedahalnya dengan yang dihasilkan pada drone atau di memory card kita ya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, ini dia. Jadi, tidak memanjang dia. Oke, kemudian yang kedua untuk Time Slap ya. Di bagian kiri, ini benar-benar Time Slap ya. Jadi, untuk videonya benar-benar, untuk speednya cepat. Nah, bedahalnya dengan hasil VUTEK video yang dihasilkan dari SD Card atau Memory Card yang ada pada drone ya. Kita bisa lihat ini. Nah, di sini dia lambat ya. Padahal pada perangkat HP kita, tersimpan sebagai Time Slap ya. Benar-benar cepat dia ya. Nah, jadi, untuk hasil dari SD Card, tidak demikian ya. Kita bisa lihat lagi. Nah, ini dia. Ini untuk Time Slap. Saya sudah buat yang atas ini ya. Nah, ini dia Time Slap ini ya. Kita bisa lihat di sini. Hasilnya biasa. Tidak Time Slap dia. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ya. Nah, ini dia. Tidak Time Slap teman-teman ya. Bisa lihat. Oke, itu saja. Untuk teman-teman sahabat pelot drone, dimanapun berada. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang pas ataupun kurang jelas ya. Sahabat pelot drone, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Klik like, aktifkan loncengnya agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di video lanjutan. Sampai jumpa di video lanjutan.